Partai Demokrat geram dan marah setelah Anies Baswedan menyetujui kerjasama politik Partai Nasdem dan PKB. Kedua partai ini mengusung pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar sebagai capres dan cawapres atas inisiatif Ketua Umum Nasdem Surya Malo. Padahal sebelumnya Anies mengajak AHY sebagai calon wakil presiden. Partai Demokrat ini pengkhianatan, di negara ini masih boleh orang salah, tapi kalau berkhianat darahnya pun halal, ingat itu, negara ini dulu makanya bisa lama di jajah sama Belanda itu pengkhianat-pengkhianat itu. Tuh, sana kami turunkan juga, gitu lah Kak. Ya, kami turunkan juga. Ini inisiatif kami. Pengkhianat mau kami jadikan orang yang fantasi berjuang, Kak, deh maaf saja. Saya masih lebih rakin kalian yang depan saya ini, mungkin sesuatu lagi dengan pelajaran yang kita dapat dari hari ini, Jangan hitung ya, gitu aja. Terima kasih, Pak. Ya, Sobat Kelobokan Gokel semuanya, ini sebuah berita yang sangat mengejutkan ya. Ibarat orang yang mau nikah sudah kena lama, sudah lamaran, tetapi yang diajak nikah beda orang lain. Kita tahu ya, AHY dan Demokrat itu begitu yakin kalau mereka akan jadi cawapres pendampingnya Anies Baswedan. Tetapi yang terjadi, di titik akhir, Anies malah memilih Cak Imin, kata umum dari PKB. Hal inilah yang membuat Partai Demokrat sangat marah, bahkan menyebut sebagai pengkhianat. Seperti apa beritanya, kita lihat langsung berikut ini. Saudara-saudara sekalian, KSP Muldoko mengajukan PK pada tanggal 3 Maret 2023, tepat satu hari setelah Partai Demokrat secara resmi mengusung saudara Anies Baswedan sebagai bakal calon presiden. Forum Commanders Call berpendapat, PK ini bukan tidak mungkin rat kaitannya dengan kepentingan politik pihak tertentu. Tujuannya jelas, menggagalkan pencapresan saudara Anies Baswedan. Forum juga berpendapat, ada upaya serius untuk membubarkan koalisi perubahan. Tentu saja, salah satu caranya adalah dengan mengambil alih Partai Demokrat. Karena Demokrat merupakan salah satu kekuatan dari perubahan selama ini. Tidak ada, itu bagian dari perlombaan, dari kontestasi politik. Yang mengatakan ini digigal. Mungkin biar penyakupannya muncul. Atau mungkin biar yang milih sedikit. Kenapa digigal karena ini? Tidak ada, kalau pemerintah tidak mau digigal. Tidak ada, bahkan seperti itu. Bahkan Pak Maun mengingatkan, tulisan-tulisan dan pernyataan Dedy. Kalau tidak, tidak ada. Kauan seperubahan itu harus solo. Malah, saya katakan kepada dia, kamu harus usahakan di dalam berbagai volume, agar koalisi yang menurutkan itu, Pempat, agar Anies dapat tiket. Tidak digigal oleh internalnya sendiri. Kalau pemerintah tidak, persilahkan. Kalau Nasdem dan PKB sudah bersepakat untuk membentuk koalisi dengan jawabersnya adalah Anies Baswedan dan jawabersnya adalah Muhammad Iskandar. Jadi mereka membentuk koalisi sendiri. Nah memang sebelum ini, ini kan tentu saja kamper yang sangat kagetkan buat kami. Sangat yang tidak bisa diterima sebenarnya. Kalau menurut kami, karena kita kan sudah bersama-sama selama ini, satu tahun lebih, menjalin kebersamaan, dan setiap pada apapun kita komunikasi dengan baik. Nanti ya, kalau bagi kami intinya begini. Kami tidak menunggah, bagaimanapun ya, bagaimanapun, ini kan bisa-bisanya gitu. Bisa-bisanya teman koalisi, kalau bahasanya kan tadi kami baca dari segini bahasanya berhianat gitu. Kenapa kami sampaikan ini berhianat ya, kemudian malah Bang Andi Arief menyampaikan ini pengecut, berdarah dingin. Ini agak kaget juga kami dengan diksi-diksi ini. Kenapa ini bisa kami sampaikan? Ya soalnya kita sudah punya komitmen bersama, sudah berulang kali, sudah cukup panjang, lalu sedang dalam proses pengaturan untuk masalah proses deklarasi, mendadak buat kesepakatan dengan yang lain, tidak ada komunikasi. Ya istilah kata, kita ini sudah mau siap-siap akad nikah lah gitu. Mendadak tahu-tahu, yang disebar undangannya beda gitu. Dan yang mau dinikah ini kok nggak jadi, nggak dikasih tahu. Dan saya sampai saat ini yang saya tahu, tidak ada komunikasi apapun secara langsung dari Mas Anies kepada masyarakat ini maupun kata demokrasi. Dan kalau sudah sampai seperti ini ya, mereka masih menyalahkan Pak Jokowi, ataupun menuding istana, berusaha menjijal atau menghalangi Pak Jokowi, kira-kira model saya ini kira-kira ada bakat sebagai pengkhianat atau tidak. Tapi saya hormati itu. Tapi benar nggak seperti apa yang dibilang oleh demokrasi? Karena mereka berulang-ulang menyebutkan kualisi perubahan solitnya seperti ini. Saya kurang memahamin itu. Itu betul. Sebagai kakak, bagi kalian semua. Kalian lihat suasana saya, kalian ada, saya menghindar dari kalian atau tidak? Ya udah, secara psikologis aja. Apalagi pada kawan-kawan koalisi. Ini ketika suri apa lho? Tetapi masalahnya, mudah-mudahan, kita nggak tahu apakah ini keputusan resmi, apakah ini keputusan barangkali pribadi, terwakilin, ya kita belum tahu. Tapi apapun itu, keputusan itu saya hormati. Dan saya menyebutkan, kalau misalkan Bina Pai Keluar pun, ya dia nggak bisa apa-apa. Kalau saya nggak ada. Seperti sudah dikaskan, ya wis lah. Komunikasi tetap harus bisa. Kalaupun nggak di dunia, dia kira-kira. Jangan tanpa. Pak Suriak, ini kan ada wacana PKB merapat. Nah, Pak Suriak sendiri melihat ini gimana? Apakah betul dengan bergabungnya PKB ini, artinya menguatkan suara Mas Anies di jatang dan juga jatik? Harapan kita, kalau memang itu memang terjadi ya, demikian pasti. Mana ada harapan kita ke arah yang negatif. Harapan kita pada ke arah yang positif. Semua harapan kita kepada hal-hal yang baik, yang bagus, yang positif. Saya harus jujur menyatakan, nggak pernah dipersiapkan. Ini jawaban spontan seperti ini, sebaiknya ada nilai, ada kejujuran atau tidak. Nggak, nggak ada mempersiapkan. Pak Suriak, berarti ini koalisi perubahan, apakah ini ada arahan khusus dari Pak Suriak? Ya, ada arahan. Tapi sampaikan salam-salam pada teman-teman persada. Ini berarti apakah koalisi perubahan ini nantinya ke depannya akan berubah dan Pak Suriak memilih untuk masjub dengan PKB saja. Insya Allah apa yang berbaik. Yang begitu tentu tidak bisa kami berima karena koalisi ini dibentuk atas kesempatan bersama, piagam bersama, kita tetangani bersama-sama. Aslan, kita biasa hidup dalam satu organisasi yang punya keteraturan, yang kemudian juga punya komitmen. Kalau semua orang bisa menyatakan bahwa komitmen bisa dilanggar kapan pun saja, buat apa dibuat komitmen dalam bentuk piagam yang keturi. Terima kasih. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.